Oke teman-teman, kali ini ada pertanyaan masalah STB digital ya. Ini dari Mas Apri. Kita punya seperti ini, tapi susah kita dapat sinyalnya. Solusinya gimana ya? Mungkin bisa jadi dari antennya, atau dari kabelnya, atau memang dari daerah tersebut belum ready digital. Karena kalau saya scan di tempat saya itu, yang antennya emang tinggi. Antennya tinggi sekitar 8 sampai 9 meter ada mungkin ya. Anten tinggi, kemudian kabelnya bagus. Nah, saya scan, saya bandingin nih. Saya scan pertama pakai TV digital, yang emang udah digital. Pakai TV LG 32LM 550. Kemudian saya scan di situ, dapatnya 22 channel digital. Komplit, MNC Group, TV One, AnteV, Emetro TV, semua ada. Kecuali Net TV doang, di Cerebon belum ada. Nah, setelah saya pakai 32LM ini, dapatnya 22 channel. Saya coba sabut antennya, masukin ke PDV. PDV 610 ini. Kemudian dari PDV ini, pakai input RCA kan. Tapi pakai, masukin ke TV yang nggak digital. Nah, saya scan di situ, dapatnya tetap. 22 channel. Artinya apa? Banyak nggaknya channel yang kita dapat. Bagus nggaknya istilahnya sinyal yang kita dapat. Tergantung dari antennya pertama. Kemudian setelah anten, kita lihat dulu kabelnya, instalasi kabelnya benar nggak. Terus jack masuk ke TV-nya itu udah bagus belum. Soalnya, kemudian ada yang nanya lagi. Nah, masuk lagi pertanyaan. Bang, kalau munculnya hanya mensi grup aja, itu gimana ya? Padahal pakai STB lain banyak channelnya. Ini mungkin ada masalah di anten juga atau di kabelnya. Karena nggak mungkin kalau pakai STB lain bagus, pas pakai STB ini nggak bagus. Soalnya kan kalau STB mah hanya menerima aja. Kalau urusan sinyal bagus nggaknya, gimana antennya itu? Bahkan kalau ini bilangnya mensi grup keterima, harusnya bagus. Karena apa? Nah, dari akhir Juli 2021, ketika saya pertama kali scan di Cirebon ada mensi grup, sampai sekarang di Jabodetabek belum ada mensi grup. Saya juga nggak ngerti. Padahal itu kan kota besar ya. Itu belum ada mensi grup sampai sekarang, ada satu dua orang yang bilang, udah bang, saya udah ada. Tapi tetap nggak komplit di channel lainnya gitu. Harusnya ini bagus. Kalau MC grup udah ada, MC grup udah ada, harusnya bagus. Tinggal dicek lagi antennya bagus nggak. Nah, masalahnya, kemudian ada yang nanya lagi. Saya sudah pencarian otomatis kan. Tapi nggak menemukan channel satu pun. Anten saya indoor. Nah, tuh kan. Minta rekomen anten yang bagus kan kalau ada. Kalau antennya indoor, mau STB apapun, sekali lagi teman-teman, sinyalnya nggak akan bagus. Nggak akan maksimal. Karena memang si STB PDV 610 ini hanya menerima aja urusan sinyal, sekali lagi, tergantung instalasi anten kita. Ya, itu aja. Nanti periksa dulu aja teman-teman yang mengalami kesulitan di STB, merek apapun. Coba antennya dimaksimalin dulu. Ya, tinggi sih minimal. Minimal ya 4 sampai 5 meter itu udah bagus. Pakai anten PF kalau bagus. Kalau pakai anten layang juga udah bagus ya cukup. Asal outdoor ya. Asal outdoor jangan di indoor. Itu. Mudah-mudahan setelah ini dicoba. Siaranya dapat semua. Ada pun yang memang belum ada di daerah tersebut, belum support, belum support channelnya, ya nggak akan ketangkep. Mau pakai anten bagus atau STB yang bagus juga. Karena memang di daerah tersebut belum support. Misalkan sekarang di Jabodetabek belum ada MNC Group, ya tetap nggak bisa ketangkep. Iya, tiba-tiba-tiba. Tiba-tiba.